Informasi lainnya, pemirsa Satres Krim Polres Purbalingga berhasil mengamankan tersangka kasus penipuan alat kesehatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Purbalingga. Pelaku melakukan penipuan dengan cara menawarkan alat kesehatan, namun setelah korban mengirim sejumlah uang, pelaku pun tak kunjung mengirim peralatan yang dipesannya. Tersangka penipuan alat kesehatan Andre, 34 tahun, warga Cimbahi, Provinsi Jawa Barat, berhasil ditangkap di tempat saudaranya di Tangerang. Penangkapan pelaku berawal dari laporan pihak korban yang telah menjadi korban penipuan oleh tersangka. Dari laporan tersebut pun Satres Krim Polres Purbalingga melakukan pelidikan dan berhasil menangkap pelaku di wilayah Tangerang. Modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu menawarkan alat kesehatan dengan menunjukkan sejumlah gambar alat kesehatan. Namun setelah korban mentransfer uang sebesar 895 juta, barang yang dipelinya tak kunjung dikirim oleh pelaku. Jadi tersangka ini melalui perantara yang mengerikan gambar-gambar alat kesehatan. Dan menawarkan kepada korban, misalnya korban tertarik untuk membeli harga yang dibawah atau di bawah harga umum masyarakat. Berarti enggak pernah ketemu langsung enggak ya? Cuma ngirim-ngirim berada? Enggak, enggak ketemu. Oh ketemu di sana? Oh awalnya ketemu. Tapi begitu setelah dikirim-kirim ternyata barang tidak ada. Dari tersangka diamankan sejumlah barang bukti diantaranya adalah bukti transfer, ATM, handphone, dan sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP, subpasal 372 KUHP Junto, pasal 64 KUHP, dengan acaman pidana 4 tahun penjara. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.